Intro Nama resa Arab saat ini banyak dibicarakan oleh pengguna Twitter hingga menjadi trending. Hal ini dikarenakan isu perselingkuhan yang kini sedang menimpa personil weird genius tersebut. Isu ini berawal dari instastory orang terdekat Wendy Walters hingga kemudian trending di Twitter saat ada yang mengunggahnya kembali. Para netizen langsung menyerbu postingan tersebut dengan berbagai komentar dan pendapat mereka. Berikut merupakan profil dari resa Arab yang tengah diterpaisu perselingkuhan. Resa Arab sebenarnya mempunyai nama asli resa Octavian. Ia menghilangkan nama depannya yakni Muhammad. Hal ini dikarenakan resa Arab yang sebelumnya beragama Islam, kemudian berpindah menjadi Buddha dan sempat mengaku sebagai ateis dia. Lahir di Jakarta pada 15 Oktober 1987 dan saat ini tengah berusia sekitar 35 tahun. Pendidikan resa Arab mulai TK hingga SMP ditempuh di sekolah Kristen Rahmani dan SMA di SMA N11. Suami dari Wendy Walters ini dikenal masyarakat Indonesia sebagai gamer, YouTuber, dan juga seorang musisi. Resa Arab sempat booming dengan maha karyanya yang berjudul Lathi bersama dengan Wirkenius. Saat ini, resa Arab tengah diterpaisu perselingkuhan dan namanya kemudian menjadi trending di Twitter. Hal ini berpulau dari akun Instagram at Vitoria underscore Makupatelier yang saat itu bersama Wendy membuat instastory. Dalam instastory tersebut, dia menunjukkan sebuah komentar di Twitter yang bilang resa Arab tidak mungkin selingkuh. Dia kemudian berkomentar apa? Lelaki gak bisa cheating? Selingkuh. Lelaki pasti. Sabarnya, saat ia berkata sabar ya pada Wendy membuat banyak orang berspekulasi bahwa resa Arab memang berselingkuh. Instastory tersebut kemudian di-screenshot dan diunggah di Twitter hingga menjadi ramai. Pada instastory selanjutnya, dia mengatakan bahwa Wendy disebut-sebut telah memergoki resa Arab di kamar bersama perempuan lain. Hanya saja, instastory tersebut kemudian langsung dihapus. Namun, isu perselingkuhan ini terus diperbincangkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!